Halo semua, bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesson yang berjudul Gaya Angkat dan Gaya Tekan Nah, pasti kita semua pernah lihat kan, apa ini namanya? Pesawat, ya betul, tapi pernah gak sih kepikir sama kita kenapa pesawat ini bisa terbang gitu? Ya mungkin karena dijalankan ke mesin atau karena pesawat ini punya sayap gitu ya Ya, memang betul, tapi walaupun pesawat ini punya sayap dijalankan oleh mesin Kalau tanpa ada gaya yang menyertainya, pesawat itu tetap tidak akan bisa terbang Nah, jadi pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat Karena laju udara di bagian atas ini lebih cepat daripada laju udara di bagian bawahnya Maka tekanan udara di bagian atas disini jadi lebih kecil dibanding di bagian bawahnya Nah, akibat dari perbedaan tekanan ini yang membuat sayap pesawat itu akan terangkat oleh gaya ke atas Seperti itu Nah, apa sih gaya angkat itu? Nih, kita lihat ya Sesuai hukum Bernoulli, tempat yang memiliki kecepatan lebih tinggi Tekanannya akan lebih rendah Jadi, kalau kecepatan tinggi, tekanan rendah Jadi, berbanding terbalik Misalkan, tekanan udara di atas sayap ini adalah P1 Dan tekanan udara di bawah sayap ini adalah P2 Nah, maka persamanya bisa kita tulis P1 ditambah setengah Rho dikali V1 kuadrat Sama dengan P2 ditambah setengah Rho dikali V2 kuadrat Nah, kemudian kalau misalkan kita kumpulkan P-nya itu di sini Di ruas kiri berarti jadinya P1 dikurang P2 Sama dengan Nah, ini setengah Rho dikali V1 kuadratnya pindah ke sini Jadi dikurangi Jadi, setengah Rho V2 kuadrat dikurang setengah Rho V1 kuadrat Digubungkan jadi seperti ini Setengah Rho V2 kuadrat min V1 kuadrat Nah, karena V1 itu kecepatan di atas itu lebih besar daripada kecepatan di bawah Berarti berkebalikan dengan tekanannya Jadi tekanan di sini, tekanan di atas itu lebih kecil daripada tekanan di bawahnya Maka, F2 yang ini lebih besar daripada F1 F2 ini kan gaya ke atas ya Kalau F1 gaya ke bawah Nah, kalau F2 yang lebih besar berarti dia cenderung terangkat ke atas Makanya disebut gaya angkat Jadi gaya angkat ini timbulkan oleh selisih tekanan antara sisi atas dan pada sisi bawah Seperti itu Nah, gaya angkat ini yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang Gaya angkat ini bekerja pada sayap pesawat Nah, gaya angkat dapat dirumuskan seperti ini F, yaitu gaya angkat sama dengan tekanan dikali A A itu luas penampang ya Nah, F Itu dapat dirumuskan juga seperti ini Jadi P-nya kita ganti dengan selisih tekanan Yaitu P2 kurang P1 dikali A Nah P ini Bisa kita ubah jadi setengah rho F1 kuadrat min F2 kuadrat Jadi rumusnya seperti ini Nah Kebalikan dari gaya angkat adalah gaya dorong Nah Bagaimana gaya dorong itu dapat terjadi Kalau misalkan kecepatan udara di atas atau V1 itu lebih kecil daripada V2 Atau V1 Tekanan udara di atas itu lebih besar daripada tekanan udara di bawah Maka Berarti F1-nya lebih besar daripada F2-nya F1 itu kan gaya ke bawah ya Sedangkan F2 gaya ke atas Kalau gaya ke bawahnya lebih besar Maka pesawat itu akan Jatuh Tidak akan bisa terbang Seperti itu Nah Kalau F1-nya lebih besar atau gaya ke bawahnya lebih besar Itu disebut gaya dorong Gitu Jadi gaya dorong itu kebalikan dari gaya angkat Nah Rumus menghitung gaya dorong itu sama aja dengan menghitung gaya angkat Cuma F1-nya dibalik menjadi F2 dan sebaliknya Dan V1-nya dibalik menjadi V2 Seperti itu Oke Untuk lebih memahami Kita lihat antara soal 1 Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1100 kN Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 80 meter persegi Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per second Dan masa jenis udara luar adalah 1 kg per meter kubik Tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat Nah dari soal diketahui bahwa Luas penampang sayap atau A itu 80 meter persegi Ya kan Kemudian Kecepatan aliran udara di bawah sayap Atau kita nampakkan VB Itu sebesar 250 meter per second Kemudian Masa jenis udara luar adalah 1 kg per meter kubik Jadi Rho-nya 1 kg per meter kubik Dan gaya-nya 1100 kN Atau kalau kita ubah jadi 1.100.000 N Nah ditanyakan apanya Kecepatan aliran udara di bagian atas Atau V A Nah ini bisa kita hitung dengan rumus Gaya angkat yang ini Nah jadi F-nya kan sudah tahu ya Kita masukkan saja 1.100.000 Kemudian sama dengan setengah dikali Rho Rho-nya yang ini 1 kg per meter kubik Kemudian V A Kuardatnya V A-nya ditanyakan kan Dikurangi V B Kuardat V B-nya 250 Nah disini 250 kuardat Dikali A-nya Terluas penampangnya 80 80 meter per segi Nah disini Oke sekarang kita hitung Setengah dipindah ruas Jadi 2 Jadi 1.100.000 dikali 2 2.200.000 Sama dengan 1 dikali V A kuardat V A kuardat tetap 1 dikali 250 kuardat 250 kuardat Kali 80 Nah 80 kita pindah ruasan ke sini Kalau asalnya dikali jadi dibagi Jadi disini 2.200.000 dibagi 80 Sama dengan V A kuardat dikurang 250 kuardat Nah 2.200.000 dibagi 80 adalah 27.500 250 dikuardatkan 62.500 Nah kemudian ini kita pindah ruaskan ke sini Jadi V A kuardat sama dengan 27.500 ditambah 62.500 Jadi 90.000 Nah ini kan masih V A kuardat Kalau kita mau mencari V A berarti diakarkan kan Jadi V A sama dengan akar dari 90.000 Hasilnya 300 meter per Sekan Jadi kecepatan udara di atas itu adalah 300 meter per Sekan Lebih besar daripada Cepatan udara di bawahnya 250 meter per Sekan Oke Kita lihat kantor soal 2 Saya pesawat dirancang agar memiliki gaya ke atas maksimal Seperti gambar Jika V adalah kecepatan aliran udara Dan P adalah tekanan udara Maka sesuai azas bernoli Rancangan tersebut dibuat agar Nah desain saya pesawat Supaya gaya ke atasnya maksimal itu Syaratnya Ada 2 Tekanan bawah Harus lebih besar daripada tekanan atas Atau P B lebih besar daripada P A Atau P A nya lebih kecil daripada P B Nah Berarti Kalau tekanan bawahnya lebih besar Maka kecepatannya Kecil Jadi kalau tekanan bawah harus lebih besar daripada tekanan atas Berarti untuk kecepatan itu sebaliknya Kecepatan bawah harus lebih kecil Daripada kecepatan atas Atau P B lebih kecil daripada P A Atau P A lebih besar daripada P B Begitu Jadi jawabannya yang P B P A lebih besar daripada P B Sehingga Tekanan A lebih kecil daripada tekanan B Nah jadi Tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan Jadi kalau tekanannya besar Kecepatannya kecil Kalau tekanannya kecil Kecepatannya besar Seperti itu Jawabannya yang benar adalah B Oke sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih